Motor Matic bongsor kini jadi tipe pendobrak pasar otomotif di Indonesia ya Yap, apalagi motor bongsor yang menjadi pilihan favorit masyarakat yaitu Yamaha N-Max Motor ini jadi salah satu produk yang paling populer dengan penjualan terlaris loh Sobat Tribun Jual Beli Bahkan nih, harga bekasnya aja saat ini udah dibanderol murah Apalagi yang lansiran tahun 2018 tipe IBS-nya Dikuti dari blog.ribunjualbeli.com Motor Matic Yamaha N-Max saat ini banyak dicari pembeli di Indonesia Karena motor ini memiliki tampilan yang menarik sekaligus elegan Selain itu, motor bermesin 150cc ini dilengkapi fitur konektivitas E-Connect Fitur ini dapat menghubungkan antara motor dengan smartphone, pengendara, melalui perangkat communication control unit Mesin yang dimilikinya pun lebih bertenaga, serta spare part aftermarket mudah didapatkan Mesti kondisinya bekas, tapi kualitasnya gak kalah dong sama yang baru Walaupun nih, emang Yamaha N-Max ini unit barunya dibanderol lebih tinggi dibanding Matic yang sudah ada sebelumnya Tapi gak usah khawatir ya, kalian tetap bisa memiliki motor tersebut dengan harga yang lebih murah Kalian bisa beli unit bekasnya nih, kira-kira berapa harga bekasnya? Pertama, ada Yamaha N-Max 155 tipe ABS tahun 2018 Dijual seharga Rp 18,5 juta Kemudian, Yamaha N-Max 155 tipe non ABS tahun 2018 dijual seharga Rp 19,5 juta Oh ya, harga ini tentu aja bisa berubah di setiap daerah Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!